Intro Hoho, selamat pagi semuanya Hari ini gue lagi ada di kota Daim, Makassar Dan hari ini juga gue dapat kesempatan Untuk menemani Bapak Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Muldoko Untuk mengisi acara di Universitas Hasanuddin, Makassar Nah, hari ini gue excited banget Karena gue dapat kesempatan yang sangat-sangat berharga Mau tau gimana serunya acara hari ini dan kota Makassar Ikutin terus talk-nya Nah, sebelum kita berangkat ke Universitas Hasanuddin Saya berkesempatan untuk nanya-nanya dulu nih Pak Terima kasih sebelumnya Pak, kesempatannya Pak Nah, jadi beberapa netizen kemarin sempat nanya sebelum saya kesini Pak Nah, jadi ada satu foto yang viral di sosial media nih Pak Katanya Bapak ini digadang-gadang pengganti pemeran Dilan di 1991 ya Pak Soalnya saya lihat foto ini Dilan Hahahaha Ya, itu waktu saya nonton film ya di tim ya Oh iya Film Dilan ya Film Dilan Sudah lihat karakternya Dilan yang bandel banget Menurut Bapak, gimana sih Pak karakter anak muda itu apakah harus seperti Dilan Atau punya karakter khusus biar bangsa ini bisa maju nih Pak Yang jadi poin, masing-masing generasi punya style ya Generasi 90-an punya masa, generasi anak-anak sekarang punya masa sendiri Nah, yang saya lihat dari pemeran Dilan itu karakter yang kuat adalah berani Di tengah-tengah lingkungan yang seperti sekarang ini memang sungguh diperlukan ya Orang-orang yang pemberani ya Untuk itulah saya menulis buku ya Berani untuk memimpin ya Keberanian untuk memimpin itu diawali dari hal-hal yang kecil Secara akumulatif dan agregat dari hal yang kecil dilakukan dengan keberanian-keberanian itu Maka itu akan menghasilkan sebuah keberanian yang pada akhirnya begitu menjadi pemimpin itu akan muncul Keberanian Yang kedua, dia pemberani tapi dia setia Dia punya loyalty ya, loyalty Dia setia Nih Pak, terakhir nih Kan tadi pas ngopi-ngopi sih Saya dapat kesempatan ngopi-ngopi ini Bapak cerita yang tentang anak muda yang di Google Pak, yang terjadi di Google Nah, Bapak kan cerita kalau karyawan-karyawan di Google itu setiap hari selalu mendoakan yang baik untuk sekitarnya Nah, fenomena yang terjadi di anak muda Pak, apalagi di kalangan content creator nih Pak Kebanyakan mereka berpikir harus gimana caranya bersaing Tapi harus bisa menjatuhkan, itu kan salah Nah, menurut Bapak nih apa sih pesannya untuk anak muda walaupun kita bisa bersaing tapi tetap sehat itu Pak yang Bapak sharing Iya, bersaing dengan cara dia menjatuhkan tidak memiliki kelanggenan Tapi kalau ingin bersaing yang sesungguhnya, bangunlah diri kita dengan sekuat tenaga Ya gitu Kalau orang lain membaca 1 hari 5 jam, kita harus membaca 1 hari 10 jam Itu cara-cara membangun kompetitiveness Bukan cara dia membaca kita ganggu Ada perasaan jeles Dan sebagainya itu Punalah cara-cara itu Bangun diri kita Nanti keunggulan kita akan muncul Itu yang top itu Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, kalau kita bersaing harus secara sehat Nah, selamat siap Terima kasih, nanti kita ketemu di universitas Thank you Terima kasih banyak, bang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih